Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan ya fi ni'amahu wa yuka fi umazidah ya Rabbana laka alhamdu Kama yang bagi li jalali wajikal karim wa li adhimi sultanik Subhanaka Allahumma la nuhsithana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik Falakalhamdu hata taradha walakalhamdu iza radid Walakalhamdu ba'da rida Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waktin wahin Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah Walhath ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-khair Rabbisrah li sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma inna na'udhbika min ilmin la yangfa' wa qalbin la yakshak wa amalin la yurfak Wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun saja anda berada pada kesempatan kali ini Senang sekali kami beserta kru Qalbun Salim dapat menyapa layar kaca pemirsa sekalian Semoga apa yang akan kita bahas nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat Di dunia dan di akhirat Menjadikan kita bahagia dan selamat di kehidupan ini dan kehidupan di alam nanti Amin ya rabbal alamin Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasallam Beserta para keluarganya Beserta para istrinya Beserta para sahabat Dan keturunan beliau hingga akhir zaman Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Pemirsa Qalbun Salim dimanapun anda berada Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu Yaitu bertema ayat kursi Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada Lafad la ta'khuduhu sinatum wa la naum Bahwasannya Allah itu tidak ngantuk juga tidak tidur Ayat kursi ini saya kira dari kita semuanya Bahkan saya yakin kita semuanya sudah hafal Tetapi dari kita yang banyak sekali hafal ini terhadap ayat kursi Kira-kira berapa persen dari kita yang memahami kandungan ayat kursi Atau setidaknya mengerti terjemah dari ayat kursi ini Maka dari itu kita yang saya kira semua sudah hafal Alangkah pentingnya untuk kita kemudian ke tahap lebih lanjut Setelah hafal tahap lebih lanjut adalah mengerti isi kandungan Dan kemudian memahami yang nantinya akan berefek kepada keimanan kita Karena ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang direwetkan oleh Ubay bin Ka'at Kemudian ayat kursi ini adalah ayat yang isinya tidak membahas apapun Kecuali Allah mengenalkan dirinya kepada kita Bahkan kita sudah bahas kemarin sudah hitung bersama Di dalam ayat kursi ini Allah mengenalkan tentang dirinya sebanyak 18 kali Jadi Allah disini memperkenalkan dirinya Siapa dia? Dia adalah Allah Siapa Allah itu? Allah itu adalah Siapakah Allah? Allah itu al-hayu Siapakah Allah? Allah itu al-qayyum Siapakah Allah? Allah itu la takhuduhu sinatu wa la naum Siapakah Allah? Allah itu adalah Lahuma fi samawati wa ma fil ard Siapakah Allah? Allah itu man daladhi yashfa'u indahu illa biiznih Siapakah Allah? Jawabannya semuanya sampai ayat kursi terakhir Itu mengenalkan diri tentang Allah subhanahu wa ta'ala Maka harapannya ketika kita sudah mengerti dan memahami kandungan ayat kursi Maka kita semakin kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita sudah kenal dengan Allah melalui ayat kursi ini Maka akan timbul disitu tambahnya keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Kalau sudah kenal maka tambah yakin Kalau sudah tambah yakin imannya tambah kuat Maka akan timbul perasaan cinta kepada Allah Orang bilang tak kenal maka tak cinta Maka bagaimana kita bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benarnya cinta kalau kita tidak kenal Maka ini ayat kursi adalah salah satu langkah ikhtiar kita Dalam rangka menggapai mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Pertama kita stepnya mengenal dulu Nanti kalau sudah kenal harapannya kemudian terkagum-kagum Kemudian jatuh cinta Kalau sudah cinta kepada Allah Maka akan timbul rasa rindu kepada Allah Maka rasa rindu pada Allah Merindukan Allah itu tidak mungkin terjadi Dalam diri kita Kalau kita memang tidak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Ayat kursi Kita kemarin sudah sampai pada La ta'kuduhu sinatu wala naum Jadi Allah itu adalah That yang la ta'kuduhu sinatu wala naum That yang tidak pernah ngantuk Juga tidak pernah tidur Seperti pepatah orang Jawa Gusti Allah botan syari Jadi Allah itu tidak pernah ngantuk Juga tidak pernah tidur Kenapa disebutkan disini Sifat ngantuk dan tidur Karena ngantuk dan tidur adalah salah satu Di antara sifat-sifat kekurangan Kalau orang dalam keadaan ngantuk Berarti dia tidak konsentrasi secara penuh Fokusnya berkurang Itu kalau ngantuk Apalagi tidur Orang Jumatan Bapak-bapak kalau Jumatan Waktunya khotib Berkhutbah Naik mimbar Tidur Ketika sholat ditanya Isinya materi khutbah apa Yang tidak bakal tahu Karena dia tidur Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai penguasa jagad raya ini Ini tidak ngantuk Juga tidak tidur Kenapa? Kalau ngantuk 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 saja ini Berarti fokusnya nanti akan berkurang Perhatiannya nanti akan berkurang Lah bagaimana mungkin kok bisa berkurang Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah Maha kuasa dan kekuasaan ini adalah sempurna Sopir saja ketika nyetir Itu kalau ngantuk suruh menggir sama polisi Apalagi ketiduran Kalau ketiduran ya pasti kecelakaan Sopir kalau ngantuk suruh tidur Tidak boleh nyetir Kena tilang nanti Nah ini kalau nyetir mobil saja Kalau berkendara saja Ngantuk tidak boleh Lalu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Yang nyetir seluruh alam jagad raya ini Yang ada di langit Yang ada di bumi Bahkan di luar langit Dan di luar bumi Di luar alam Di luar dari Yang kita tahu Semuanya disetir sama Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya dikendalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lah kalau Allah tidur Terus bagaimana? Nah ini makanya Allah mengenalkan dirinya Bahwasannya Allah itu tidak pernah ngantuk Juga tidak pernah tidur Nah karena kekuasaan Allah ini penuh Allah ini tidak pernah ngantuk Artinya tetap terjaga Allah tidak pernah tidur Maka hidupnya Allah Ini adalah sempurna Maka disini ada alhayu Allah itu maha hidup Dan hidupnya sempurna Kalau kita hidupnya tidak sempurna Ketika dalam keadaan ngantuk Apalagi dalam keadaan tidur Hidupnya kita tidak sempurna Kenapa? Karena mata sudah tidak bisa melihat Tangan sudah tidak merasakan Telinga sudah tidak mendengar apa-apa Orang tidur kan tidak mendengar apa-apa Buktinya apa? Loh adhan subuh saja Tidak dengar kok Kalau dengar kan ya bakal ke masjid Kita khusnudan saja Kan begitu Orang tidak mau subuhan di masjid Kenapa? Mungkin tidak dengar adhan Kenapa? Karena tidur Kalau tidur itu berarti hidupnya tidak sempurna Berkurang Tidak sadar Kesadarannya berkurang Atau kesadarannya hilang Maka dari itu Allah itu maha hidup Dan hidupnya sempurna Karena hidupnya sempurna Maka tidak pernah tidur Dan tidak ngantuk Ini makna dari alhayu Kemudian alkayum juga begitu Alkayum ini yang maha mengendalikan semuanya Yang maha mengatur semuanya Bagaimana bisa mengatur semuanya Kalau Allah hidupnya tidak sempurna Kalau misalnya Kita katakan Allah itu ngantuk Menyetir alam semesta kok ngantuk Atau misalnya tidur Kita katakan Tuhan itu butuh tidur Berarti untuk mengetahui Mengetahui orang-orang yang bermaksiat Ini akan ada luputnya Akan ada bolongnya Kenapa? Ya kita cari saja waktu di mana Tuhan tidur Kita bermaksiat Kan tidak tahu Nah ini Allah mengatakan Dan mengenalkan kepada dirinya Bahwa Allah itu alkayum Maha mengatur segala galanya Seluruh makhluk yang ada di langit Dan di bumi Dan di semua alam jagad raya Itu semuanya yang ngatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala Karena mengatur itu butuh Apa ya? Butuh kesempurnaan Maka diantara sifat kesempurnaan itu Allah tidak ngantuk Juga Allah tidak tidur Itu makna dari Al-hayyul qayyum La ta'khuduhu sinatu walana'um Nah kemudian Yang perlu kita ketahui juga Bahwasannya Ngantuk dan tidur Itu adalah Respon dari tubuh kita Ini sinyal dari tubuh Atau kita bisa katakan alarm Ngantuk itu adalah alarm Tubuh kita memberi sinyal kepada kita Eh Saya ngantuk Artinya apa? Saya butuh istirahat Kenapa kok sinyal itu datang? Sinyal itu datang Karena Akibat dari tubuh kita sudah capek Tubuh kita sudah lelah Artinya tubuh kita butuh istirahat Untuk recovery Kalau kita kerja terus Dua hari dua malam Enggak berhenti-berhenti Tidak bisa Tidak bisa Kenapa? Karena capek Tubuh kita butuh istirahat Dan istirahat itu Sebagai bentuk recovery Kenapa kita butuh istirahat? Karena kita tidak kuat Kalau tidak tidur Butuh adanya pemulihan Supaya kita fresh lagi Kita ngantuk di malam hari Supaya tubuh kita istirahat Bangun tidur Tubuh kita fresh lagi Nah Allah SWT Karena hidupnya sempurna Karena Allah SWT Tidak punya rasa capek Tidak punya rasa lelah Maka hidupnya sempurna Kalau hidupnya sempurna Ya tidak butuh Yang namanya ngantuk Tidak butuh yang namanya Tidur Tidur Orang tidur itu Orang ngantuk itu Karena dia capek Karena dia lelah Makanya ada ngantuk Dan Alhamdulillah Allah SWT Menciptakan ngantuk Kalau seandainya Tidak ada ngantuk Kalau seandainya Tidak ada ngantuk Panjenengan Ketika capek Ini tidak ada rasa ngantuk Tidak ada alarm Tiba-tiba tidur Bisa berbahaya Orang nyetir mobil Ya kan Capek Tiba-tiba tidur Blek Kayak gitu Tidak ada permulaan rasa ngantuk Bisa berbahaya Maka diantara kasih sayang Allah SWT Memberikan kita rasa ngantuk Supaya apa? Ya supaya siap-siap Kalau kita nyetir Aduh ngantuk Ini berarti tidak bisa dibiarkan Berarti kita butuh Istirahat Dan istirahat itu Kita butuh tidur Baik pemirsa Kita akan lanjut Pembahasan ayat kursi selanjutnya Dalam segmen yang kedua Setelah pariwara Yang lewat berikut ini Jumpa lagi pemirsa Dengan acara kolbun salim Kita ada di sesi kedua Dan kita akan lanjutkan Pembahasan ayat kursi Tadi sebelum iklan Kita sudah membahas tentang La takhuduhu sinatu Walanaum Sekarang kita akan menginjak pada Lafad Lahu ma fis samawati Wa ma fil ard Miliknya lah Milik Allah lah Ma segala sesuatu Fis samawati Di dalam langit Wa ma fil ardhi Dan segala apa yang ada di bumi Allah disini mengenalkan bahasanya Allah siapa sih Allah? Bahwa Allah itu adalah Yang memiliki segala apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Kenapa kok harus disebutkan langit dan bumi? Apakah makhluk itu hanya Ada di langit dan di bumi? Kita diberitahu bahwasannya Allah itu pemilik langit dan bumi Karena benda yang paling besar Selama hidup ini Yang bisa kita rasakan Kita lihat Ya langit dan bumi Apa yang lebih besar dari langit dan bumi? Tidak ada Allah mempunyai yang lebih besar dari langit Apa? Arus Allah mempunyai yang lebih besar dari langit Apa? Kursi Nanti akan kita bahas Tapi tidak disebutkan disini karena apa? Karena hikmahnya salah satunya adalah Yang bisa kita rasakan Dan kita pernah lihat yang paling besar Ya bumi sama langit Dan langit ini ternyata beda dengan bumi Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan disini As-samawat Ini langit Beberapa langit Beberapa langit Kalau al-ardhu Lahuma fissamawati Wama fil-ard Kalau al-ardi atau bumi Ini disebutkan dengan bentuk tunggal Atau mufrat Ini menunjukkan bahwasannya Langit itu tidak cuma satu Tidak hanya satu Tetapi seperti di dalam ayat yang lain Itu langit ada tujuh lapisan Jadi langit itu tujuh lapisan Nah lapisan yang kita lihat Selama kita melihat selama ini Ya disana ada matahari Kemudian tata surya kita Kemudian di luar tata surya Juga ada tata surya yang lain Kemudian di luar tata surya Tata surya yang banyak Ini ternyata kita diliputi oleh Satu galaksi yang namanya Bimasati Kemudian ternyata kalau kita tarik Lebih luas Kita menjumpai ternyata Galaksi itu tidak cuma satu Galaksi itu Apa sih galaksi? Galaksi itu adalah Kumpulan dari Begitu banyak macam tata surya Tata surya itu apa sih? Tata surya itu adalah Sekumpulan bintang Yang dikelilingi oleh planet-planet Jadi tata surya Itu adalah bintang Kemudian yang punya planet-planet Tata surya kita apa? Ya matahari Kemudian planet-planet Yang diada di sekitarnya Ada Mars Ada bumi Ada Merkurius Ada Neptunus Dan lain sebagainya Planet-planet Kemudian Matahari Ini namanya tata surya Nah ternyata di luar sana Itu masih banyak tata surya Tata surya yang lain Kemudian Sekian juta tata surya itu Itu ternyata ngumpul Berdekatan Nah itu namanya galaksi Jutaan kumpulan tata surya Nah ternyata Di luar galaksi ini Ada galaksi yang lain Galaksi Andromeda Dan lain sebagainya Yang kita ketahui selama ini Sesuai ilmu fisika Sesuai ilmu astronomi Itu cuma langit dunia Itu cuma langit dunia Kita saja menjelajahi Tata surya kita Ini masih belum bisa Masih belum ada ceritanya Orang pergi ke Neptunus Belum ada ceritanya Orang pergi ke Jupiter Belum ada ceritanya Orang pergi ke planet Peluto Misalnya Ini masih tata surya kita saja Apalagi pergi ke Keluar Luar tata surya kita Apalagi antar galaksi Bahkan Para ilmuwan Ini memperkirakan Perjalanan antar galaksi Itu bisa Memakan Jutaan tahun cahaya Jutaan tahun cahaya Kalau misalnya kita dari bumi Menuju galaksi Andromeda misalnya Itu bisa menempuh Jutaan tahun Misalnya kita katakan Satu juta Nah kalau kita katakan Jaraknya itu Satu juta tahun cahaya Kita berangkat 2022 Berarti kita nyampe Tempat disana Itu Tahun Satu juta 2022 Itu kalau kita Nggak naik becak Kalau kita naik becak Ya nggak sampai Sampai Nah itu kalau naik apa Dengan kecepatan cahaya Berapa kecepatan cahaya Cepat sekali Kecepatan itu yang kita Ketahui yang paling cepat Selama ini secara real Ada kecepatan cahaya Selain kecepatan cahaya Masih belum kita Bisa menemukan Apa yang melebihi Dari kecepatan cahaya Belum ditemukan Dalam ilmu fisika Dengan kecepatan cahaya Saja menjelajah Luar galaksi Bisa Satu juta tahun Ini masih Langit dunia Lalu bagaimana Dengan langit Langit yang diatasnya Langit kedua Tiga Empat, lima, enam, tujuh Langit dunia aja Sudah segini Perbandingannya Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam sabda beliau Perbandingan antara Langit dunia Dengan langit Lapis pertama Itu seperti Giwang Atau ya Giwang atau Apa Anting-anting Anting-antingnya cewek Anting-anting Cewek itu Adalah Langit dunia Kalau dibandingkan Dengan langit pertama Ini langit pertama Seperti apa sih Kalau seandainya Langit dunia ini Sebesar Anting-anting Kata Rasul Langit dunia Dengan langit pertama Perbandingan Antara Anting-anting Kalau dia Ditaruh Di tengah Padang pasir Jadi langit dunia itu Hanya sebesar Anting-anting Sedangkan langit Lapis pertama itu Seluas Padang pasir Itu perbandingannya Langit pertama Dengan langit kedua Perbandingannya Sama Dengan perbandingan Yang tadi Langit pertama Seperti Anting-anting Langit kedua Seperti Padang pasir Langit kedua Dengan langit ketiga Perbandingannya Juga begitu Perbandingannya Seperti Besarnya Anting-anting Yang ada Di Padang pasir Anting-anting itu Masa ada Misalnya Anting-anting Ya enggak besar Mana ada Anting-anting Misalnya segede meja Seperti ini Enggak ada Anting-anting Segede lepop Enggak ada Anting-anting Paling segede lepek Atau Diameter berapa senti Kita bisa bayangkan Luasnya langit Dan bumi Itu seluas apa Dan itu semuanya Milik Allah Subhanahu Wata'ala Dan mungkin saja Dan mungkin saja Di luar Yang kita Tahu Ada masih Ada makhluk-makhluk Yang diciptakan oleh Allah Yang berbeda Dimensi Di sana ada Alam lain Namanya alam arwah Ada alam lain Namanya alam jin Ada alam lain Namanya Saya enggak tahu lagi Apa Yang diciptakan oleh Allah Perbandingan Tahuan kita Sangat Terbatas Itu semuanya Adalah milik Allah Subhanahu Wata'ala Baik Kalau informasinya Adalah itu milik Berarti Kalau memiliki Artinya Menguasai secara penuh Berarti Kalau kita katakan Allah memiliki Langit dan bumi Berarti Allah memiliki Secara penuh Bisa menguasai Secara penuh Misalnya begini Kalau kita ngontrak rumah Kalau kita ngontrak rumah Kita akan tempati Di rumah itu Ya Misalnya kita ngontrak Satu tahun Dua tahun Sebuah rumah Kita berhak menempati Di situ Apakah rumah Yang kita tempati Tadi Kontraan kita Tadi Itu milik kita Tidak Kalau bukan milik kita Boleh enggak Kalau dijual lagi Ya enggak boleh Kenapa Kita tidak memiliki Kalau seandainya Kita memiliki Sebuah rumah Mau rumah itu Dirobohkan Mau rumah itu Dijual Mau rumah Dikontrakkan Mau rumah itu Dibiarkan Mau diapa-apakan Ya terserah kita Orang kita yang memiliki Artinya kita bisa Menguasai secara penuh Mau kita apa-apain Terserah Kan itu milik kita Allah subhanahu wa ta'ala Itu memiliki Apa yang ada di langit Dan apa yang ada Di bumi Segala-galanya Itu milik Allah Artinya Allah Menguasai secara penuh Kalau Allah mau Ya Allah Misalnya ada Ada musuh yang sedang Menyerang kita Ya kalau Allah mau Ya tinggal matikan saja Kalau seandainya kita Ada yang nyalai Misalnya Ya kalau Allah mau Ya tinggal dikalahkan saja Kenapa Karena semuanya itu Adalah milik Allah Artinya apa Menguasai secara penuh Terhadap makhluk-makhluk tersebut Nah Kemudian Di sini ada Lafad Ma Ma ini Meliputi segala-galanya Mulai dari yang berakal Makhluk yang berakal Ataupun makhluk yang tidak berakal Ya semua Segalanya Jangankan di langit ya Di bumi ini saja Sudah berapa item Sudah Yang menjadi inventaris Allah Ya Ada berapa kerikil Yang ada di Di lautan Di pantai Ada berapa Butir pasir Yang ada di padang pasir Ada berapa Molekul udara Yang ada di Dunia ini Ada berapa Pohon Ada berapa Hewan Ada berapa Macem Kandungan Mineral Yang ada di bumi Kemudian Belum di langit Ada berapa Planet Ada berapa Juta planet Atau mungkin Milyaran planet Yang ada di semesta ini Ya Bisakah kita menghitungnya Menginventarisir saja Kita gak bisa Menginventarisir saja Tidak mungkin bisa Apalagi menciptakannya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan hanya Menginventarisir Dia yang menciptakan Dia yang mengatur Dia yang mengendalikan Dia yang nyetir Dia pula nanti Yang akan memusnahkan Dan dia menguasai Semua hal itu Lahu mafis samawati Wama fil ard Kemudian pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sudah Kita tahu bahwasannya Allah itu memiliki Artinya Menguasai Memiliki itu Juga berarti Mengetahui Kalau sudah memiliki Ya mengetahui Misalnya Saya punya Handphone Saya punya handphone Berarti Karena ini milik saya Ya saya tahu Handphone saya nih Bagaimana saya tahu Bagaimana cara Mengoperasikannya Saya tahu Bagaimana saya Mau Whatsapp seseorang Saya tahu Bagaimana saya Mau Search Di Google Saya tahu Bagaimana saya Mau mengoperasikan Game online Misalnya Saya tahu Nah ini Memiliki Berarti Mengetahui Manusia itu Mengetahui Apa yang dia miliki Tapi tidak Menguasainya Artinya Tidak Mengetahui Secara penuh Apa Saya tahu Bagaimana Cara kerjanya HP ini Nah itu Memiliki Allah Memiliki Segala apa Yang ada di langit Dan di bumi Artinya Mengetahui Secara persis Dan detail Terhadap Setiap benda Cara kerjanya Bagaimana Bahkan dia Menguasai Semuanya Nah ini Artinya Memiliki Baik pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan bahas Lebih lanjut Tentang makna Memiliki ini Selepas Ada yang lewat Satu Baik pemirsa Kita jumpa lagi Di Acara Kolbun Salim Yang kita cintai bersama Dan kita banggakan Baik Kita akan membahas Masih Seputar ayat kursi Dan kita Sampai Kepada Lahu Ma Fissamawati Wa Ma Fil Ard Allah Milik Allah Segala apa Yang ada di langit Dan ada yang Dan yang ada di bumi Kita tadi sudah Membahas Tentang Makna memiliki Berarti Menguasai Kemudian Makna memiliki Juga berarti Mengetahui Ibaratnya Saya Analogikan Kepada Handphone Saya tadi ya Saya mempunyai Handphone Berarti Saya mengetahui Apa yang ada Di dalam Handphone Ini Dan itu pun Tidak pengetahuan Yang sempurna Artinya apa Saya tidak tahu Di dalam Handphone Saya ini Bagaimana Cara kerjanya Rumus Codingnya Bagaimana Softwarenya Bagaimana Cara kerja Software itu Bagaimana Saya tidak tahu Mungkin Mungkin Kalau misalnya Suatu saat ini Ngeblank Programnya Rusak Saya pun Tidak bisa Mungkin Menginstal Ulang Meskipun Saya memiliki Artinya apa Mengetahuinya manusia Terhadap apa yang Dia miliki Itu bukan Pengetahuan yang Sempurna Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pengetahuannya Terhadap yang Dia miliki Pengetahuan yang Sempurna Setiap Detail Apa yang Allah Ciptakan Dia mengetahui Secara detail Secara Sempurna Segala Seluk Beluknya Dia tahu Semuanya Subhanallah Maha Kuhasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Makna Memiliki Juga Mengandung Makna Apa ya Dia Mau melakukan Itu sesuai Kehendaknya Mau Dia aja Misalnya Misalnya Begini Sesuatu Yang kita miliki Harus Tunduk Misalnya Saya Punya Kambing Karena Kambing Itu punya Saya Maka Mau Tidak Mau Kambing Itu Harus Nurut Sama Sama Tuhannya Kalau Kambing Itu Tidak Nurut Saya Berhak Menjualnya Kenapa Karena Milik Saya Kalau Misalnya Saya Punya Sapi Suruh Kerja Tidak Mau Males Malesan Berhak Saya Memukulnya Dipecut Saya Punya Kuda Pacuan Atau Misalnya Saya Punya Dokar Sebagai Pemiliknya Kok Males Malesan Suruh Kerja Ya Berhak Saya Mecut Saya Punya Anak Saya Memiliki Anak Meskipun Penguasaan Pemilikan Tidak Penuh Saya Berhak Untuk Mendidik Anak Saya Termasuk Dengan Apa Kadang Saya Cupit Kadang Saya Marahi Dan lain Sebagainya Artinya Apa Artinya Yang kita Miliki Itu Harus Tunduk Secara Penuh Kita Kita Punya Budak Kalau Sekarang Tidak Ada Perbudakan Kita Punya Budak Zaman Dulu Kan Dikenal Budak Kalau Kita Punya Budak Perempuan Itu Wajib Untuk Nurut Sama Tuhannya Nurut Sudah Mau Dia Apa-apakan Nurut Sampai Kalau Seorang Tuhannya Itu Mau Menggaulinya Itu Boleh Saja Begitu Kalau Kita Punya Budak Budak Itu Hukumnya Seperti Hewan Artinya Apa Kita Suruh Kerja Harus Mau Harus Nurut Sama Tuhannya Sama Seperti Hewan Bahkan Tuhannya Seandainya Mau Untuk Menggauli Budaknya Sendiri Bisa Kenapa Karena Itu Miliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segala Apa Yang Ada Disini Ada Yang Di Langit Dan Di Bumi Ini Milik Allah Artinya Apa Kita Harus Nurut Sama Allah Termasuk Manusia Manusia Ini Katanya Milik Allah Kan Begitu Artinya Apa Kita Hamba Allah Kalau Hamba Allah Berarti Mau Tidak Mau Kita Harus Nuruti Kehendak Allah Kita Tidak Bisa Nuruti Kehendak Kita Misalnya Beginilah Kita Punya Plan A Kita Rencana Rencana Boleh Kita Berencana Nanti Setelah Maghrib Saya Mau Silaturahmi Ke rumah Saudara Misalnya Begitu Itu Kehendak Kita Tetapi Kehendaknya Allah Lain Akhirnya Apa Sebelum Maghrib Hujan Terus Kemudian Banjir Di Jalan Listrik Mati Kita Hanya Berencana Saja Tidak Punya Kehendak Yang Berjalan Adalah Kehendaknya Allah Subhanahu Wata'ala Kita harus Ridho Harus Nurut Namanya Hamba Allah Ngantuk Ngantuk Subuh Dipanggil Oleh suara Adhan Artinya Allah Menghendaki Kita Untuk Pergi Ke Masjid Maka Kita Sebagai Hamba Harus Nurut Harusnya Hamba Kok Nggak Nurut Ini Bagaimana Kita Ngakunya Hambanya Allah Yang Namanya Hamba Itu Harus Nurut Sama Tuhannya Apapun Resikonya Kalau Kita Ngakunya Hamba Allah Berarti Kita Harus Nurut Sama Allah Apapun Itu Seberat Apapun Atau Sesulit Apapun Kita Harus Nurut Sama Aturannya Yang Dibuat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Nggak Mau Nurut Sama Perkataan Tuhannya Kok Kita Malah Nurut Sama Yang Lain Artinya Kita Ini Hambanya Siapa Kita Nuruti Hawa Napsu Memang Kita Budaknya Hawa Napsu Makanya Kan ada Oh Budaknya Hawa Napsu Kenapa Karena Selalu Menuruti Perintah Hawa Hawa Napsu Selalu Menuruti Apa Yang Dikehendaki Oleh Hawa Napsu Artinya Kita Berarti Hambanya Hawa Napsu Kalau kita Mengaku Sebagai Hambanya Allah Berarti Harus Nuruti Kehendaknya Allah Begitu Baik Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Makna Memiliki Menguasai Mengetahui Kemudian Berkehendak Berkehendak Terhadap Apapun Yang Dia Miliki Nah Menguasai Disini Termasuk Apa Menguasai Disini Allah Termasuk Menguasai Dan Memiliki Maha Kuasa Terhadap Satu Makhluk Yang Namanya Setan Setan Itu Milik Siapa Ya Milik Allah Wang Setan Itu Ciptaan Allah Setan Iblis Dan Kroni Kroninya Itu Masih Milik Allah Artinya Apa Allah Itu Bisa Saja Berkehendak Kepada Setan Mau Musnahkan Ya Bisa Mau Mengalahkan Ya Bisa Lawang Miliknya Setan Itu Kuat Ya Tidak Ada Kekuatan Kalau Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Musuh Sama Manusia Ya Nanti Dulu Kita Musuhan Sama Setan Ya Enggak Mungkin Menang Umur Kita Sama Setan Saja Senior Setan Kan Begitu Mereka Senior Kita Mereka Bukan Hanya Senior Kita Jadi Penjaga Surga Saja Sudah Berapa Ribu Tahun Ngajari Ngajari Malaikat Setan Gurunya Malaikat Sudah Sangat Senior Kita Yang Baru Lahir Kemarin Kok Mau Melawan Setan Ya Tidak Mungkin Jangan Harap Sampai Bisa Melawan Setan Lalu Bagaimana Kalau kita Mau Lawan Setan Bagaimana Caranya Caranya Adalah Meminta Perlindungan Kepada Pemilik Setan Maka Doanya Untuk Melawan Setan Berlindung Kepada Allah Dari Godaan Setan Bukan Kita Yang Melawan Bukan Kita Melawan Setan Yang Tidak Bisa Kita Melawan Setan Melalui Kita Mohon Minta Doa Dari Pertolongan Dan Perlindungan Allah Kenapa Kita Minta Kepada Allah Karena Allah Yang Menguasai Dan Memiliki Setan Makanya Kalau Allah Subhanahu Wata'ala Yang Memiliki Setan Yang Mau Ngapa Ngapain Ya Allah Bisa Termasuk Ayat Perlindungan Dari Setan Itu Ayat Kursi Kalau Kita Mau Tidur Baca Ayat Kursi Supaya Apa Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Godaan Setan Bukan Kita Yang Bisa Melawan Setan Langsung Ya Tidak Mungkin Yang Lawan Itu Adalah Kekuatan Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Kita Tidak Mungkin Melawan Setan Bisa Menang Kekuatan 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 Bahkan Termasuk Yang Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Apa Virus Covid 19 Ini Virus Covid Ini Milik Siapa Milik Allah Siapa Yang Yaitu Ya Allah Allah Mampu Tidak Untuk Menghilangkan Sekaligus Covid Ya Mampu Kenapa Ya Allah Yang memiliki Allah Tahu Bagaimana Melumpuhkannya Allah Menguasainya Ya kan Allah Pokoknya bisa Apapun Mau diapakan Namanya Makhluk Allah Ini Covid Ini juga Hambanya Allah Kok Allah Enggak Menghilangkan Ya berarti Allah Belum Berkehendak Gitu Saja Kalau Allah Mau Ya Allah Hilangkan Lalu Bagaimana Kita Bisa Enggak Terhindar Dari Covid Ya Kita Minta Perlindungan Kepada Yang Punya Covid Siapa Ya Lagi-lagi Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Minta Perlindungan Dari Apapun Kepada Kepada Allah Ini Inti Dari Ayat Kursi Begitu Makanya Ayat Kursi Ini Adalah Ayat Perlindungan Perlindungan Dari Segala Macam Bahaya Bukan Kita Yang Melawan Marah Bahaya Itu Tetapi Kita Minta Perlindungan Penjagaan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Memiliki Musuh Musuh Kita Tadi Begitu Baik Pemirsa Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Tentang Ayat Kursi Ini Setelah Yang Lewat Berikut Baik Pemirsa Dimanapun Anda Berada Senang Sekali Kita Masih Berjumpa Dengan Acara Yang Kita Banggakan Bersama Yaitu Kolbun Salim Nasional Televisi Baik Kita Akan Teruskan Pembahasan Kita Tentang Ayat Kursi Tadi Tentang Masih Kepemilikan Lahuma Fissamawati Wama Fil'art Milik Allah Segala Apa Yang Di Langit Dan Di Bumi Nah Kalau Segala Sesuatunya Ini Milik Allah Berarti Sudah Kita Tidak Perlu Risau Misalnya Begini Saya Kehilangan Uang Atau Saya Kehilangan Apa ya Kehilangan Dompet Misalnya Saya Kehilangan Dompet Kita Sedih Nggak Kalau Kehilangan Dompet Ya Kalau Dompetnya Saja Yang Hilang Nggak Sedih Tapi Tapi Yosa Isinya Ada SIM Ada Uang Ada ATM Ada Kartu-kartu Yang Sangat Berharga Dan Lain Sebagainya Ada Foto Mantan Mungkin Kita Sedih Kehilangan Tetapi Maksudnya Begini Kita Sedih Kehilangan Dompet Kenapa Karena Itu Hilang Dari Kita Tetapi Kita Nggak Perlu Sedih Juga Kenapa Itu Hilangnya Kan Dari Kita Tetapi Hal Itu Dompet Itu Tidak Mungkin Hilang Dari Kepemilikan Allah Kan Begitu Allah Itu Menitipkan Dompet Kepada Kita Dompet Yang Ada Di Saku Kita Itu Milik Siapa Miliknya Allah Ketika Dompet Itu Hilang Kemudian Diambil Orang Dompet Itu Sejatinya Milik Siapa Milik Allah Kan Ya Kemudian Misalnya Berpindah Tangan lagi Ke Tangan Ketika Empat Lima Enam Sampai Kantar Polisi Misalnya Itu Dompet Tetap Milik Siapa Sejatinya Adalah Milik Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Dompet Itu Masih Milik Allah Berarti Allah Masih Menguasai Kalau Allah Masih Menguasai Allah Maha Berkehendak Terhadap Dompet Itu Kalau Allah Sudah Berkehendak Dompet Itu Akan Kembali Ke Kita Ngapain Kita Sedih Kan Begitu Rumusnya Kita sedih Lantaran Kita merasa Hilang Dari Diri Kita 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 Nggak Akan Merasa Sedih Kalau Kita Kembalikan Lagi Kepada Allah Dompet Itu Milik Allah Mau Kemana Mana Jalan Kemana Mana Dompet Itu Sejatinya Milik Allah Dalam Pengetahuan Allah Dalam Kuasa Allah Kalau Allah Berkehendak Ya nanti Bakal Dikembalikan Ya bakal Kembali Apapun Yang terjadi Uang Itu Masih Milik Allah Subhanahu Wata'ala Ini makna Yang harus kita Fahami Dari Ayat Kursi Yang kita Tidak Bisa Membaca Ayat Kursi Dengan Mantap Kalau kita Tidak Tahu Maknanya Dari Ayat Kursi Baik Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kalau kita Punya Musuh Ada Musuh Mau Berbuat Jahat Kepada Kita Ada Orang Mau Bunuh Kita Mau Mencelakai Kita Kita Tidak Usah Ragu Kalau Iman Kita Kuat Kalau Iman Kita Setengah Setengah Kayak Saya Begitu Ya Masih Takut Takut Sedikit Tapi Kalau Iman Kita Kuat Siapapun Yang Akan Memusuhi Kita Mencelakakan Kita Pasti Tidak Bisa Kenapa Musuh Kita Itu Pun Masih Dalam Kepemilikan Allah Subhanahu Wata'ala Ada Orang Mau Mengancam Kita Mau Mencelakai Kita Bahkan Mau Membunuh Kita Mau Membakar Rumah Kita Tidak Akan Bisa Kenapa Kalau Allah Tidak Bergehendak Kenapa Kok Tidak Bisa Karena Allah Masih Menguasainya Dan Itu Semuanya Masih Dalam Kepemilikan Allah Subhanahu Wata'ala Mau Diapa-apakan Kalau Allah Berkehendak Pasti Akan Terjadi Sesuai Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Allah Kehendaki Allah Akan Memberi Kekuasaan Kepada Siapa Yang Ia Kehendaki Kalau Allah Mau Menghendaki Mencapit Kekuasaan Dari Seseorang Pasti Akan Terjadi Allah Akan Memberikan Penghormatan Kepada Seorang Menjadikan Seseorang Menjadi Terhormat Allah Bisa Kalau Dia Berkehendak Begitu Juga Kalau Allah Menghinakan Seseorang Pasti Akan Terjadi Dia Menjadi Hina Jadi Terserah Allah Dan Allah Bisa Saja Membuat Orang Kaya Tiba-tiba Miskin Orang Miskin Tiba-tiba Kaya Bisa Enggak Orang Miskin Tiba-tiba Kaya Bisa Bahkan Pelakunya Sendiri Sampai Ngumun Ngumun Sekarang Fenomena Yang terjadi Yang lagi Rame Apa Gozali Everyday Ada Anak Muda Jualan Foto Foto Siapa Fotonya Dia Sendiri Selfie Dijual Dijual Di Marketplace Sampai Laku Siapa Anak Ini Bukan Artis Bukan Tidak Ada Yang Kenal Bukan Public Figure Ini Foto Selfie Fotonya Dijual Sampai Berapa Sampai Miliaran Ada Ratusan Foto Dijual Sampai Miliaran Dia Menjadi Kaya Raya Mendadak Dalam Waktu Cuma Tiga Hari Ratusan Fotonya Ludes Dalam Waktu Tiga Hari Berapa Keuntungannya Miliaran Kaya Mendadak Bahkan Si anak Ini Yang Kaya Mendadak Ini Heran Kok Bisa Kenapa Allah Berkehendak Allah Berkehendak Kalau kita Dikendaki Allah Soge Soge Dalam Waktu Lima Menit Soge Soge Kalau Allah Berkehendak Dalam Waktu Lima Menit Langsung Hina Mendadak Atau Miskin Mendadak Ya Bisa Saja Kalau Allah Berkehendak Kita Sehat Sehat Begini Besok Pagi Kemudian Lumpuh Tiba Tiba Ya Itu Bisa Kok Orang Lumpuh Berubat Kemana Mana Tidak Bisa Ternyata Obatnya Hanya Hal Sepele Allah Bisa Kok Buktinya Itu Terserah Allah Saja Kenapa Semuanya Dalam Lingkup Kepemilikan Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Makna Dari Lahu Mafis Samawati Wama Fil Art Sekarang Kita Lanjut Kepada Potongan Ayat Berikutnya Mandalladhi Yashfa'u Indahu Illa Bi Idhnih Mandalladhi Yashfa'u Indahu Illa Bi Idhnih Tidak Ada Yang Dapat Memberi Syafa'at Di Sisinya Di Sisi Allah Tanpa Seizin Allah Seizin Allah Jadi Tidak Ada Sesuatu Pun Dari Makhluk Ini Yang Dapat Memberi Syafa'at Kecuali Dengan Seizin Allah Subhanahu Wata'ala Maknanya Bagaimana Maknanya Begini Syafa'at Apa sih Syafa'at Syafa'at Itu Kita Artikan Pertolongan Tapi Kalau Kita Telisik Lebih Lanjut Syafa'at Itu Berasal Dari Akar Kata Syafa'at Syafa'at Itu Genap Genap Itu 2 4 6 8 10 Itu Genap Lawannya Syafa'at Apa? Lawannya Genap Ganjil Ganjil Itu Berapa? Ya Seperti 1 3 5 7 Dan Seterusnya Ya Itu Ganjil Genap Syafa'at Itu Artinya Genap Maksudnya Genap Bagaimana Dalam Ayat Ini Berarti Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Menggenap Kan Kecuali Dengan Seizin Allah Misalnya Begini Nabi Itu Berhak Memberi Syafa'at Berhak Memberi Syafa'at Itu Atas Seizin Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Memberi Syafa'at Bagaimana Amal Kita Kurang Gitu Ketika Ditimbang Amal Kita Kurang Kurangnya Sedikit Syafa'at Itulah Yang Menggenapkan Misalnya Kita Punya 10 Ribu Mau Beli Beras Mau Beli Beras 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 Harganya 11 Ribu Kan Kurang Kemudian Ada Tetangga Lewat Tahu Kalau Kita Kurang Uangnya Kurang Berapa Seribu Kemudian Digenapkan Sama Tetangga Kita Nyok Mbok Hun Wenei Sewu Hun Genepaan Sulaseu Ben Nori Kobi Sotu Kuberas Itu Namanya Syafa'at Itu Namanya Syafa'at Syafa'at Itu Menggenapkan Dari cerita Tadi Bisa Dimaknai Selain Menggenapkan Berarti Syafa'at Itu Juga Bermakna Pertolongan Karena Rasulullah Memberi Syafa'at Sehingga Kita Timbangannya Bisa Selamat Makanya Allah Nabi Kita katakan Memberi Syafa'at Berarti Memberi Pertolongan Karena Menggenapkan Tadi Seperti Tetangga Kita Tadi Yang Sudah Menggenapkan Uang Kita Sehingga Bisa Beli Beras Satu Kilo Berarti Tetangga Kita Sudah Memberi Syafa'at Dalam Arti Lain Menolong Kita Sehingga Kita Bisa Beli Beras Baik Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Sebenarnya Masih Banyak Yang Akan Kita Kulik Dan Kita Bahas Serta Kita Kupas Dari Ayat Yang Memisahkan Kita Kita Sudah Sampai Pada Detik Terakhir Dan Insyaallah Semoga Saya Dan Panjenengan Semuanya Masih Diberi Umur Yang Panjang Masih Diberi Kesehatan Masih Diberi Kesempatan Oleh Allah Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Meneruskan Pengajian Ini Ke Episode Selanjutnya Tepatnya Episode Ketiga Dan Insyaallah Kita Akan Tuntaskan Pada Episode Ketiga Tersebut Tentang Ayat Kursi Ini Harapannya Kita Bisa Lebih Yakin Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Iman Kita Bisa Bertambah Tebal Kemudian Ada Rasa Cinta Dan Rindu Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Semoga Apa Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Kali Ini Mendapat Ridonya Ilmunya Bisa Menjadi Ilmu Yang Manfaat Untuk Kita Semuanya Dan Anak Turun Kita Untuk Orang Orang Di Sekitar Kita Amin 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 Ya Rabbul Alamin Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Dan Semoga Kita Bisa Jumpa Lagi Pada Kesempatan Yang Akan Datang Ihdina Syirat Al-Mustaqim Wallahul Muafiq Ila Akum Tarik Wal Afu Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh